Tujuan dari digitalisasi sertifikat ini adalah kita kementerian ATRBPN ingin masyarakat atau beberapa pihak itu masih belum percaya nanti sertifikat L ini aman atau enggak masyarakat supaya mengurus tanahnya sendiri jangan melalui orang lain Hai, jumpa lagi dalam podcast Tarik Mas seputar informasi menarik di Banyu Mas bersama saya Siska dan sudah hadir bersama saya disini ada Kepala Kantor Pertanahan Banyu Mas Bapak Agus Suprapta langsung aja kita sapa, halo halo Mbak Siska gimana kabarnya Pak Agus? sehat selalu semangat ya pasti ya iya dong wajahnya cerah ceria nih pastinya di kesempatan kali ini ya Pak Agus ini akan menjelaskan untuk kita semua terutama untuk para pendengar RRI dan juga pemirsa YouTube channel RRI Purwokerto ya tentang digitalisasi pensertifikatan tanah waduh ini modern banget nih di sebuah langkah maju ya karena sekarang memang eranya segala sesuatunya sudah melalui proses digital gitu ya Pak Agus ya biar lebih praktis, lebih mudah gitu ya mungkin bisa sedikit apa namanya dijelaskan nih untuk para pendengar dan juga pemirsa sejauh mana sih untuk proses pensertifikatan tanah di Banyu Mas yang sudah diimplementasikan ini secara sistem digital ini bagus ya jadi Mbak Sisga terkait dengan sertifikat elektronik yaitu kalau-kalau kita melihat pada peraturannya diatur melalui peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahan Nasional nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik nah tujuan daripada digitalisasi sertifikat ini adalah kita kementerian ATRBPN ingin memberikan mewujudkan modernisasi pelayanan di bidang pertanahan oke ya jadi dengan menggunakan teknologi informasi yang sekarang ini sekarang makin berkembang ya kemudian di dalam pelaksanaannya sendiri sertifikat L ini akan dilakukan secara bertahap secara bertahap secara bertahap dimana penetapan lokasinya akan ditetapkan dengan peraturan ataupun keputusan Menteri kan gitu ya tetapi untuk di daerah-daerah yang belum ditetapkan sebagai lokasi PTSL ini khususnya terhadap aset-aset Kementerian ATRBPN telah dilakukan oleh media oke dari sertifikat analog yang berupa buku itu ya yang berupa yang tebel itu ya buku itu sekarang oke sudah beralih menjadi sertifikat L jadi seperti itu untuk implementasinya memang nanti ke depan akan dimulai bertahap mulai dari tanah-tanah aset instansi apakah instansi pemerintah pusat pemerintah daerah kemudian nanti akan merembet-merembet mulai ke aset-aset atau tanah-tanah melek BUMN BUMD kemudian ke badan-badan hukum baru nanti mungkin bagi orang perorangan jadi tidak semuanya kita kerjakan sekarang enggak kan gitu ya oke jadi seperti itu ya bertahap gitu ya sebenarnya apa sih tujuan utamanya kenapa perlu ada proses digitalisasi nih dari sertifikat tanah ini jadi seperti tadi saya katakan kita ingin memberikan modernisasi pelayanan di dalam rangka ya tentunya untuk kemudahan-kemudahan dan mengantisipasi beberapa permasalahan yang sekering kali ini terjadi oke seperti sertifikat hilang nah itu sering gitu sertifikatnya rusak kan gitu tau kemudian sertifikatnya dipalsukan nah seperti itu jadi nanti kalau sudah di sertifikat LLL ya itu nanti kan kita enggak perlu lagi menyimpan menyimpan di lemari di bawah bantal dan sebagainya ya nah dan itu berpotensi pertama rusak pertama hilang apakah kehilangan apakah kebakaran dan sebagainya oke dan itu potensi-potensi itu akan hilang kalau nanti sudah dilakukan sertifikat L ya itu jadi nanti kalau seperti pemerintah daerah BUM yang punya ribuan sertifikat itu enggak lagi perlu ruang-ruang ini karena sertifikat kita sudah disimpan di awan sudah ada bang datanya gitu ya oke jadi seperti itu ya ini merupakan dampak positifnya gitu ya dan juga manfaatnya gitu ya jadi mungkin lebih praktis gitu dalam pencarian gitu kan kira-kira nih untuk tantangan utamanya apa nih untuk apa namanya nanti perubahan ya data sertifikat dari yang mungkin tadinya berupa kertas kemudian dirubah ke digital tantangannya gimana nih karena kan ada banyak sekali ya untuk tadi dikatakan apa namanya untuk instansi pemerintah aja banyak sekali gitu ya nanti bagaimana ini tantangannya nih jadi tantangan ke depan atau yang akan kita hadapi menurut saya Mbak Sista yaitu adalah masih belum percaya masyarakat atau beberapa pihak itu masih belum percaya nanti sertifikat L ini aman atau enggak aman atau enggak terus terkait dengan nanti untuk pembuktian di pengadilan seperti apa dan sebagainya itu masih mungkin ke depan masih menjadi tantangan kita apalagi nanti bagi masyarakat karena untuk pihak-pihak tertentu saja yang mungkin berdasarkan analisa kami bisa memahami itu mungkin masih belum bisa menerima sekarang ini tapi ke depan pasti akan ke arah sana akan dilakukan alih media semuanya tetapi Mbak Siska perlu diingat juga bahwa tadi seperti pelaksananya masih bertahap jadi masyarakat tidak perlu khawatir bahwa sertifikatnya akan segera ditarik oleh BPN dimatikan dan sehingga mereka enggak pegang lagi sertifikat itu yang tidak perlu menjadi kekhawatiran kita karena itu semuanya atas dasar permohonan kalau masyarakat tidak mengendaki tidak mengajukan permohonan ke BPN yang enggak akan dilakukan alih media berarti ini berdasarkan permohonan baik untuk instansi ini secara bertahap pun dari pihak instansinya yang mengajukan ke BPN begitu oke jadi seperti itu ya pendengar dan juga pemirsa nah ini bagaimana nih untuk keamanan data dan juga dari integritas proses pensertifikatannya sendiri nih ini kan pastinya tadi seperti Pak Agus bilang gitu banyak yang masih kurang percaya bagaimana nih memberikan kepercayaannya gitu ya untuk memastikan keamanannya bahwa nanti tuh apa ya enggak bakalan bisa kena hack gitu ya enggak bakalan terhapus tiba-tiba gitu karena bank datanya ada sesuatu yang mengancam secara apa ya mungkin ya secara digital gitu ya jadi sesuai dengan pasal 4 di peraturan menteri 2021 penyelenggaraan sistem elektronik ini dilaksanakan secara andal aman dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik tentunya kementerian pasti sudah memperhitungkan ya sistem keamanannya seperti apa dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan apakah itu apa namanya terkait dengan yang itu loh BSI atau apa ya badan cyber atau apa dan sebagainya badan sandi negara dan sebagainya tentunya sudah diberhitungkan dengan matang dan tentunya kementerian HTR akan menjamin keamanan data yang dimiliki oleh masyarakat karena memang seperti juga sertifikat-sertifikat yang sekarang itu kan hanya kepada pihak-pihak tertentu saja yang bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan informasi terkait dengan satu bidang tanah tertentu kalau mereka bukan pemilik bukan yang berkepentingan tentunya tidak akan dapat akses jadi tentu kami dari kementerian HTRBWN tentunya sudah memperhitungkan keamanan itu seaman-aman mungkin kan gitu ya jadi mungkin tidak perlu dikhawatirkan rasanya kalau soal keamanan data oke nah ini terkait dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat ini Pak Agus ada ya masyarakat yang melaporkan kebetulan dalam dialog pagi di programa 1 ada yang melaporkan permasalahan tentang dia ini sudah melakukan pengajuan ya untuk pembuatan sertifikat kemudian sudah melakukan DP tapi kok sampai sekarang belum ada kabarnya gitu gimana ini gitu kan ya solusinya seperti apa nih Pak Agus jadi solusinya pertama kali seperti imbuan dari Bapak Menteri Bapak-bapak pimpinan di Kementerian HTRBWN beliau selalu mengimbu masyarakat supaya mengurus tanahnya sendiri jangan melalui orang lain nah kan kayak gitu ya itu imbuan-imbuan Bapak-bapak kami di Kementerian HTRBWN seperti itu terus menerus digaungkan nah kalau terjadi seperti itu kita perlu sampaikan juga bahwa kantor pertanahan itu tidak ada istilahnya DP wah nggak ada ya perlu diperhatikan ya pendengar dan juga pemirsa tidak ada DP ya Pak Agus ya makanya kalau Bapak Ibu mendaftarkan ke kantor pertanahan setelah berkasnya persyaratannya di cek kelengkapan dan kebenerannya sudah lengkap dan sudah benar maka kantor pertanahan akan mengeluarkan surat perintah setor nah kalau sudah dibayar nah itulah PNBP-nya dan itu bukan DP kan gitu ya nah saya takutnya Mbak Siska itu yang disampaikan oleh masyarakat itu adalah yang diurus melalui orang lain melalui orang lain apakah itu pihak ketiga itu siapa saja lah kan gitu ya bisa siapa saja kan nah akhirnya terjadilah miss kalau nanti Bapak Ibu merasa disampaikan informasi sudah tahunannya sudah didaftarkan di BPN ini sudah dibayar DP-nya nah saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu ke BPN itu pertama dikasih tanda terima tanda terima berkas oke setiap pembayaran di BPN pasti diberikan kuitansi tanda pembayarannya nah kuitansi tanda pembayaran disitu ada nomor berkasnya kalau Bapak Ibu memang merasa sudah didaftarkan minta tanda bukti pendaftarnya di BPN jadi nanti kita bisa membantu kalau ada masalah masalahnya apa oke apakah di dalam kegiatan pengukurannya apakah ada masalah yang lain tentunya kita bisa memberikan solusinya tetapi ya tadi kalau di diurus orang lain dan belum didaftarkan di BPN tentunya kami tidak bisa memberikan solusinya gitu jadi harus ada yang tadi sudah dikataan Pak Agus ya pemirsa dan juga pendengar diminta dulu buktinya seperti apa gitu ya kalau sudah didaftarkan kuitansinya dan itu ada nomornya nomor berapa gitu biar nanti bisa dibantu gitu ya untuk prosesnya gitu ya Pak Agus ya lebih baik diurus sendiri nah terakhir nih mungkin Pak Agus harapannya nih seperti apa nih pesannya juga ke masyarakat terkait digitalisasi pensertifikatan tanah silahkan Pak Agus jadi kalau harapan kami terkait dengan digitalisasi Mas Yuska karena memang digitalisasi sertifikat atau sertifikat elektronik itu nanti dilaksanakan secara bertahap tentunya nanti kami akan mengacu pada keputusan Bapak Menteri sampai apakah kita akan nanti juga akan ditetapkan sebagai lokasi tahap berikutnya untuk sertifikat L atau nanti kita juga akan siap melaksanakan kalau ada permohonan dari siapa saja yang mengajukan permohonan untuk dilakukan oleh media dan kemudian kalau nanti kita juga dilaksanakan secara serentak dan Kabupaten Banyumas juga termasuk lokasi yang ditetapkan maka kami mengimbau tidak perlu menjadi kekhawatiran bahwa data-data yang disampaikan kepada kantor pertahanan itu tidak aman tentu Kementerian sudah memperhitungkan keamanan data yang disampaikan oleh pemohon kita terima kasih Pak Agus untuk waktunya kali ini di podcast Tarik Mas seputar informasi menarik di Banyumas mudah-mudahan sukses untuk programnya dari BPN Banyumas pastinya tentang digitalisasi pensertifikatan tanah oke dan pastinya mudah-mudahan bermanfaat juga untuk pendengar dan pemirsa dimanapun berada program ini bisa semakin memajukan masyarakat mempermudah masyarakat dan pastinya memberikan perlindungan yang lebih kepada masyarakat mudah-mudahan harapannya seperti itu Pak Agus sukses selalu buat Pak Agus terima kasih selamat beraktivitas kembali baik terima kasih pendengar dan juga pemirsa saya Siska pamit dari Tarikmas untuk kesempatan kali ini sampai jumpa